Jajaran Satuan Reserse Kriminal atau Satres Krim Polres Balikpapan, Kelimatan Timur menangkap seorang warga yang diduga pelaku pencurian, kendaraan bermotor, atau curanmor. Adalah Sugiono, warga Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah yang ditangkap petugas Satres Krim Polres Balikpapan dari unit Jatan Ras. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit sepeda motor jenis Yamaha Metik sebagai barang bukti. Ditangkapnya Sugiono bermula dari laporan pemilik sepeda motor yang kehilangan motor kesayangannya saat parkir di depan warung internet atau warnet di kawasan Gunung Kawi. Laporan ditindak lanjuti petugas Satres Krim Polres Balikpapan dengan melakukan penyelidikan lapangan dan menemukan sepeda motor yang hilang di salah satu warnet di kawasan Gunung Sari Ilir. Tak mau kehilangan jejak atau pelaku pencurian kabur, petugas kemudian mengayongnya hingga akhirnya tersangka berhasil ditangkap. Dari pengakuan tersangka, awalnya tidak ada niat untuk melakukan pencurian motor milik warga yang diparkir di depan warnet. Namun karena sepeda motor yang parkir, kunci kontaknya masih menempel, maka dirinya secara spontanitas langsung membawa kabur motor tersebut. Sementara itu kanit Jatan Ras Satres Krim Polres Balikpapan, Ibdadian Kusnawan, mengatakan meski berdalih mengambil lalu akan dikembalikan lagi, perbuatan tersangka tetap tidak dibenarkan karena sudah masuk kategori tindakan kriminal curanwar. Oleh karenanya tersangka dikenai dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian yang ancaman hukumannya di atas satu tahun penjara. Tia Kusnawan juga menghimbau masyarakat untuk tetap kuas pada dan berhati-hati terhadap barang berharganya, termasuk sepeda motor yang harus diberi kunci tambahan demi keamanan. Di lapangan berhasil, awalnya kami mendapatkan barang buktinya. Nah setelah kita kembangkan ternyata dilakukan oleh Bapak ini. Barang bukti dapat di mana? Barang bukti kami dapat di warnet. Di warnet juga ya? Mohon pertama di konsistan lah minimal, kalau tidak ada kunci gadang minimal konsistan. Terus yang kedua, kunci ini di bawah, jangan ditinggal. Ini akan menimbulkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan. Jadi kita mohon para pengguna sudah motor juga memiliki rasa keperluan untuk keselamatan motornya sendiri.